Intro Pemirsa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Wapres Gibran memberikan beberapa arahan kepada Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia terkait zonasi hingga perhatian kepada guru yang mendapat kriminalisasi di tempat belajar-mengajar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendik Dasmen. Acara dihadiri oleh para Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran memberikan arahan salah satunya sistem zonasi yang masih menjadi perhatian, selain itu perhatian kepada guru yang mendapat kriminalisasi di tempat belajar-mengajar. Sisi tempat-tempat yang kekurangan guru, ya ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak-Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak-Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan ditaruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi, ya saya mohon maaf, jangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Wapres Gibran juga sempat menyebutkan salah satu rencana program pendidikan di Indonesia. Yakni menambahkan materi coding atau pemerograman untuk siswa sekolah menengah untuk mensukseskan Indonesia Emas. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Solehuddin, Hoi Rudin, AINews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Mas Wapres mulai hari ini. Melalui layanan ini, masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Pembukaan Perdana Posko Pengaduan Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka disambut antusias masyarakat. Posko aduan yang berlokasi di Stana Wakil Presiden RI di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat ini mulai beroperasi pada Senin pagi 11 November 2024. Posko ini akan melayani aduan masyarakat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 meja pelayanan yang akan melayani aduan masyarakat secara bergiliran. Aduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko ini akan ditanggapi secara serius dan dikoordinasikan melalui lembaga, kementerian, dan instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahannya. Terkait alur, masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebun Sirih, nomor 14 Jakarta Pusat untuk melaporkan aduannya. Dan secara detail nanti masyarakat akan diterima di pos depan, kemudian registrasi, kemudian diarahkan masuk ke ruang pelayanan pengurutan masyarakat di setua pres di sini. Di sini ada 10 meja, masing-masing meja akan memberikan layanan untuk membuat laporan secara lengkap. Dan terkait tindak lanjutnya nanti akan diproses lebih lanjut di kantor Sekret Wakil Presiden. Sementara itu bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke istana Wakil Presiden, dapat melakukan aduan melalui hotline nomor WhatsApp lapor Mas Wakil Presiden. Di nomor 0811-1704-2207. Dari Jakarta, Dilabi Aulia Fakih, Ainews melaporkan. Pemirsa calon Wakil Gubernur Jakarta nomor 1 Suswono berkunjung ke Pasar Senen Jakarta. Suswono berjanji akan membenahi pasar tradisional di Jakarta jika terpilih dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah pedagang Pasar Senen yang tergabung dalam Koperasi Pasar Indonesia mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil Suswono. Pernyataan sikap politik ini dilaksanakan di sela kunjungan Suswono ke Pasar Jaya Senen Jakarta Pusat Senin Siang. Deklarasi dukungan terhadap RK Suswono juga ditandai dengan pembacaan pernyataan. Usai berdialog dan menyerap aspirasi pedagang, Suswono pun berjanji pasangan Rido akan membenahi keluhan para pedagang di Pasar Legendaris ini. Ya, hari ini saya Alhamdulillah ada kesempatan bisa berkunjung ke Pasar Senen ya. Pasar Senen ini adalah Pasar Legendaris ya karena sudah cukup tua ya. dan ternyata masih survive ya. Saya lihat pengunjungnya juga masih banyak ya. Nah, hanya saja memang tadi dialog dengan para pedagang ada keluhan-keluhan yang saya kira nanti kalau Rido memang diberi kesempatan memimpin Jakarta insya Allah akan kita benai lah keluhan-keluhan dari para pedagang di sini ya. Selain menerima deklarasi dukungan pedagang Suswono melanjutkan agenda dengan belusukan ke dalam pasar untuk menyapa dan mengecek langsung kondisi para pedagang. Dari Jakarta Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor uru tiga Rano Karno atau biasa di Sapa Sidul menghadiri dan menjadi pembicara di acara workshop Guru Paut Sejakarta Barat di Wisma Siti Mariam Jakarta Barat Senin pagi. Pada agenda ini Sidul membahas terkait pentingnya pendidikan Paut dalam masa perkembangan anak yang seringkali luput dari perhatian pemerintah khususnya di wilayah Jakarta Barat. Ia pun berjanji akan berjuang keras untuk mendukung lembaga Paut. Disinilah kami Komisi 10 cukup berjuang keras untuk mendukung lembaga yang disebut Paut ini. Sementara Guru Paut yang menghadiri acara secara langsung berdialog dan menyampaikan keresahannya kepada Sidul. Di antaranya terkait dana hibah yang terlalu kecil hingga persyaratan wajib sarjana. Sidul pun berjanji akan menuntaskan permasalahan yang dirasakan Guru Paut melalui program kerja Paslo nomor urutiga Pramono Rano. Dari Jakarta Jessica Winoto Muhammad Firmanjah AINUS melaporkan. Pemirsa memperingati Hari Pahlawan istri calon gubernur Kalimantan Selatan sukses menggelar program dan edukasi kesehatan gratis yang berlangsung di Banjarmasin. Program ini menjadi bentuk dedikasi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan setempat. Hajah Fatul Janna Muhyiddin istri calon gubernur Kalimantan Selatan kompak bersama Dr. Gigi Eliana Trisha istri calon wakil gubernur Haji Hasnurya di Sulaiman. Menjadi sosok dibalik kesuksesan penyelenggaraan program MHCare pemeriksaan kesehatan gratis dan edukasi kesehatan yang berlangsung di Banjarmasin minggu kemarin. Program ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan sebagai bentuk dedikasi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan Kalimantan Selatan terutama di bidang kesehatan. Kegiatan ini turut dihadiri Hasnurya di Sulaiman calon wakil gubernur Kalimantan Selatan yang memberikan sambutan hangat kepada ratusan peserta. Kegiatan MHCare dibuka dengan senam sehat bersama edukasi kesehatan pemeriksaan kesehatan gratis seperti pengecekan kolesterol gula darah dan tensi darah. Ibu-ibu hingga kaum muda memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksakan kesehatan secara gratis. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan sahabat kanan sahabat kumpulan Mas Nur menangkut yang pertama kita menangkut selatan untuk memperoleh maklumat kepadakan dari satu sama lain. Jadi cek kesehatan untuk kesehatan mental ambil kembali ini kita adakan cek kesehatan untuk dengsi diri yakin sistemik jadi sebagai upaya dari yakin sistemik. Harapannya apa? Harapannya untuk kesehatan diri dan kesehatan masyarakat. Acara ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak perubahan khususnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan masyarakat. Program MHKR tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati hari pahlawan tapi juga wujud nyata dari dedikasi pasangan calon pemimpin Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas hidup menuju masyarakat Kalimantan yang solid semangat sehat dan sejahtera Pemirsa jangan kemana-mana AI News Malam akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih.